DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengelar rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022. Bertempat di gedung paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat, Kamis pagi 30 Maret 2023, dikelar rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Abdullah. Dalam arahannya, Abdullah mengatakan LKPJ tahun 2022 dikelar berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2015. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, dirinya mempersilahkan kepada Bupati untuk menyampaikan pidato nota pengantarnya. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengemanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan PKPG kepada Dewan Peraturan Pemerintah Daerah dalam berlambat peribunan yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran terakhir. Untuk itu, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, kami persilahkan kepada Saudara Bupati untuk menyampaikan nota pengantar PKPG tahun anggaran 2022. Sementara itu, Bupati Tanjung Jepung Barat Anwar Sada, usai paripurna LKPG tahun anggaran 2022 mengatakan, sesuai dengan ketentuan perundangan PMKP Tanjung Jepung Barat akan menyampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPG ini, dengan kemudian dipahas oleh Dewan Bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OBD sesuai penjatualan yang sudah ditetapkan. Bupati juga menyampaikan terkait perekonomian Kabupaten Tanjung Jepung Barat yang telah bergeser dari kategori pertambangan kepertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini terlihat dari peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Pada tahun 2022, Bupati menambahkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.665.016.502.341,07 sebesar 121,02 persen dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.375.810.913.261. Selain itu, Anwar Sadat menjelaskan masih banyak lagi hasil-hasil kegiatan-kegiatan pembangunan daerah, baik yang pembiayaan bersumber dari APBD murni maupun non-APBD yang tidak dapat dijelaskan satu persatu semuanya dalam wawancara ini. Dato' Katar yang bukan bigih terlalu menjawabkan berarti di tahun 2022 tapi sudah kita sampaikan beberapa poinnya dan secara detail kita sampaikan dalam laporan yang akan dibahas di BPM dari progres saya lihat memang dari data BPS ada beberapa indikator yang memang ada peningkatan antara lain misalnya ketika ketika tadi 8 tahun jadi 4 tahun kemudian BPM kita juga sudah naik sedikit meskipun tidak sebetikan kemudian juga kalau prasuntur kita jalan pantang kita sudah di atas 48 persennya kita juga terlalu banyak indikasi yang memang ada peningkatan ada juga yang masih ada peningkatan yang signifikan ini bukit hal-hal teknis yang terjadi di lapangan antara kali itu yang beberapa hal yang tadi disampaikan kita berhubungan antara RKPG 4 di tahun 42 Surya Kurniawan, Cik TV Laporkan Terima kasih